Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Amsal 29 ayat 11-12 Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan Semua pegawainya menjadi fasik Nah ini ada dua segmen sodara Yang pertama adalah tentang kemarahan Apakah orang Kristen tidak boleh marah? Tentunya tidak seperti itu Kadang-kadang kita juga bisa merasa marah Tetapi marahnya kita tidak boleh dilampiaskan menjadi amarah Jadi perbedaan antara marah dengan amarah adalah Amarah itu kemudian dilampiaskan dan menghasilkan banyak kerusakan Tetapi jika ada hal yang tidak berkenan bagi kita Baiklah kita menjabarkannya tanpa kemarahan Sehingga terjadi kebangunan Sehingga kita dapat membangun orang-orang di sekitar kita Yang kedua itu adalah Yang kedua itu adalah orang bijak itu meredakan kemarahan tersebut Dengan memberikan solusi dan jalan keluar Dia juga menegur secara baik-baik orang yang telah membuatnya marah Sehingga akhirnya orang itu dapat bertobat dan mendapatkan perubahan perilaku Itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita Dimana kita saling menegur dan saling membimbing Supaya akhirnya kita semua beroleh berkat Di dalam segmen kedua adalah tentang kepemimpinan atau leadership Dikatakan bahwa pemerintah atau seorang pemimpin Jika dia memperhatikan kebohongan Itu semua pegawainya akan menjadi fasik Jadi ternyata pengikut itu mengikuti pemimpin Jadi kalau misalnya pemimpinnya itu fasik Maka semua pegawainya itu menjadi fasik Lalu apakah ini bertentangan dengan bagian lain dalam Alkitab Di perjanjian baru Yang berkata bahwa kita harus mematuhi atasan kita atau otoritas kita Meskipun mereka bengis dan kejam Nah mematuhi otoritas itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa menegur atasan kita Jadi kita tidak bisa melanggar wewenang Kita harus melakukan apa yang disuruh Tetapi kita juga bisa menyampaikan sesuatu Supaya atasan kita dapat memperoleh keberhasilan juga dalam usahanya Kita harus memperbaiki juga apa yang kesalahan yang dia buat Sehingga dari perkataan kita Maka kita juga dapat membuat misalnya perusahaan kita menjadi berkembang Tanpa harus menyakiti hati atasan kita atau melanggar wewenangnya Jadi diperlukan kebijaksanaan untuk hal tersebut Sedangkan jika seorang atasan atau leader itu memperhatikan kebohongan atau berlaku fasik Maka dia akan membuat pegawainya menjadi fasik Karena ketika pegawainya baik dia tidak mau memberikan upah Tetapi kalau misalnya pegawainya fasik dia juga tidak menegur atau memberikan hukuman Maka akan diikuti oleh pegawai-pegawai lainnya Sehingga semuanya menjadi fasik Demikianlah kepemimpinan yang tidak baik Tetapi kepemimpinan yang baik Adalah ketika pemimpin itu melakukan hal-hal yang benar Dan sesuai dengan kendak Allah Maka para pengikutnya pun akan sejahtera Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih